Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Kepala Balai Besar Latihan Pertanian Batang Kaluku bersama Pak Waster, Pak Muhammad Nur Yang berada di lapangan ini untuk melakukan salah satu transformasi pertanian tradisional Kita berharap bisa menjadi modern, itu satu Yang kedua, bahwa di level para penyuluh yang sekarang ini dilatih Itu akan bisa menggunakan teknologi yang diperkenalkan Sehingga sistem, termasuk sistem tanam yang dipakai ini bisa mendorong produksi di tingkat petani Yang ketiga, bahwa dalam proses mendukung perluasaran areal tanam di tingkat petani Itu benih maupun teknologi yang akan dibuat di sini Itu bisa diintroduksi ke petani, di level petani Sehingga secara regional itu akan bisa meningkatkan produktivitas Baik yang regular maupun yang non-regular yang areal tanam Saya berharap bahwa semua penyuluh tadi yang dilatih oleh BB Batang Kaluku ini Itu akan punya skill setelah mereka kembali Dan memberikan informasi inovasi yang diperoleh di sini Kepada petani di daerahnya masing-masing Dan sehingga itu bisa adopsi inovasi teknologi yang dari sini Itu bisa dilaksanakan di wilayahnya masing-masing Pola budidaya yang kita lakukan, sistem tanamnya adalah Jajar Logowo 21 Dan di sini nampak sekali bahwa dengan pemeliharaan yang bagus Dengan pengendalian bulma yang teratur Sangat memberikan hasil yang luar biasa Dan ini kalau diterapkan di tingkat petani Insya Allah punya potensi untuk membantu kita dalam peningkatan produksi Jadi dalam jangka panjang ketika kita menerapkan teknologi Jajar Logowo 21 dengan baik Dengan pengendalian OBD yang baik, pemupukan secara berimbang Maka saya sangat optimis bahwa kebutuhan pangan kita ini akan terpenuhi Jika semua masyarakat kita melakukan dengan baik Kini itu semua kebunuhan terdari saya dan dengan Pak Kadis Pertanian Takalar Saya ingin sedikit berbincang-bincang Pak Kadis Pak Kadis setelah Bapak melihat terkait dengan lokasi percontohan kami Untuk tanaman pangan di Wali Besar Perhatian Pertanian Badangkan Rupu Saya pertama memberikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Walai Bapak Kepala Walai dengan penerimanya Atas penerimanya disini Untuk melihat secara langsung Bagaimana Pak Adi disini ditanam dengan sangat bagus Kualitas yang bagus, pemupukan dan lain-lain Yang berikut saya ingin sampaikan bahwa Saya sangat kagum ya Saya sangat kagum melihat percontohan disini Untuk tanaman padinya Dan insya Allah Dinas Pertanian Kewi Takalar Akan Kalau Bapak berkenan Akan menghadirkan PPL penyuluh Dan pertanian yang telah datang disini berguru Untuk menjadikan percontohan Agar hasil produksi pertanian di Takalar itu Bisa seperti ini, minimal seperti ini Karena saya yakin dan percaya Kalau ini digunakan teknologi yang bagus Dengan pemupukan yang berimbang apa segala Yakin dan percaya hasilnya pasti maksimal Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Pertanian Karena tahun ini mempercayakan TNI Untuk mendampingi PAT Khususnya di wilayah Kabupaten Takalar Lebih luasnya di seluruh Indonesia Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Balai Pelatihan Batang Kaluku Telah memberikan ruang Saya pun juga berharap Kalau bisa Mbak Binsanya juga ikut Supaya dia juga Bisa mendampingi Karena kalau dia tidak ada bekal Dia tidak tahu Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka Arahkan kepada para petani Harapannya bisa Sinkron Jadi saya berharap Nanti ke depannya Kalau memang Ada seperti itu Untuk pelatihan Kalau bisa Diikutkan Ini semua Untuk Kelasungan Ketahanan Pangan kita Karena kalau Ketahanan pangan Tersedia Khususnya Padi Insya Allah Negara kita Akan aman Betul sekali Pak Bahwa harapan kami Memang Keterlibatan teman-teman TNI Kalau penyuluh Mungkin sudah tugas Pokok fungsinya Tapi Dalam mendampingi petani ini Harapan kami Memang bukan Segedar mendampingi Tetapi Lebih jauh lagi Mereka bisa Memberikan edukasi Terkait dengan Bagaimana cara Budidaya yang baik Dan memang Tempat kami ini Adalah Menjadi sarana Untuk belajar Bagi Seluruh Lantisan masyarakat Baik itu Aparatur sipil Baik Aparatur Non-aparatur Ataupun TNI Insya Allah Kita sangat terbuka Bagaimana cara Terima kasih Terima kasih.